Setelah sukses memukau masyarakat dengan tamilannya yang gagah dan menawan, saat pelantikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berencana mengganti mobil dinas para menteri dan jabatan setara menteri dari mobil Toyota Apak menjadi maung buatan PT Pindad. Di tengah kabar tersebut, kini PT Pindad disebut telah menerima pesanan lebih kurang 4.600 maung Garuda dari Kementerian Pertahanan. Erik Tohir, Menteri Badan Usaha milik negara mengungkapkan rencana pesanan tersebut akan dipenuhi dalam 2 tahun mendatang. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada penyesuaian produksi lebih lanjut untuk memenuhi rencana mengganti mobil dinas para menteri. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mohse, mengapresiasi rencana mengganti mobil dinas para menteri dengan mobil maung Garuda. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri. Lebih jauh lagi, Indonesia diharapkan memiliki industri otomotif yang mandiri. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri. Lebih jauh lagi, Indonesia diharapkan memiliki industri otomotif yang mandiri. Abraham juga menyampaikan bahwa PT Pindad saat ini masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses pengadaan dari masing-masing kementerian dan instansi. Selain itu, perseroan juga mengaku siap atas instruksi Presiden Republik Indonesia. Arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.